Kita awali berita dari Surabaya. Aksi unjuk rasa menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel di depan kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat Senin siang berlangsung ricuh. Masa membakar ban bekas dan meminta konjen Amerika Serikat keluar dari Surabaya. Kericuan terjadi dalam aksi unjuk rasa mengecam kebijakan Presiden Donald Trump di depan kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Pulang masa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berusaha menerobos barikade polisi yang berada tak jauh dari pintu gerbang konjen. Masa terlibat aksi dorong dengan polisi dan bahkan mereka juga membakar ban bekas di lokasi demo. Mereka mengecam keputusan Trump yang mengakui kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kantor kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem. Masa juga menuntut konjen Amerika Serikat segera pindah dari Surabaya dan Presiden Trump mencabut pengakuannya tersebut. Kita di sini dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia jelas menuntut untuk usir konjen Amerika Serikat yang ada di Surabaya karena dia telah menumpang di bumi pahlawan ini. Atas dasar kita ini adalah Undang-Undang 45 bahwasannya kemerdekaan itu adalah khas segala bangsa. Selain dari PMII, aksi mengecam keputusan Trump juga dilakukan oleh ratusan massa dari Komite Umat Islam Anti-Amerika dan Israel atau KUMAYL. Wahyu Pratama, Surabaya. dan bangsa Palestina.